udah ada nih kali ininya sebentar ya aku tadi udah mau invite tapi tidak bisa aku coba lagi ntar ya aku invite kali ininya kalau bisa dah tunggu ya Kak Halo kali ini salam kenal aku Dian dari grid Hai sehat kali ini sehat dong mantap sama-sama di mobil nih kali ini juga mau pergi ya sibuk banget Oke semangat deh pokoknya untuk kali ini dan ikanuka Oke Kak Kanuka aku balik eh aku ke kali ini dulu ya siap-siap sambil nanti nambahin mungkin tadi aku udah ngebahas soal project terbarunya film dari kanduka dan kali ini yang berjudul kopi pahit nih Nah kalau kali ini sendiri disini berperan sebagai siapa dan karakter seperti apa sih Kak aku disini berperan sebagai Joel Eko jossi gendis itu karakternya dia gendis itu gimana ya omongnya ya cewek banget lah Maksudnya cewek yang menyeh-menyeh gitu loh gimana sih ya dia menyeh gitu loh cewek-cewek pada umumnya sih sebenarnya cuman disini ya karena dia ada satu dan lain hal jadi dia sedikit menjadi orang yang sangat emosional gitu oke nah tapi untuk cara mendalami karakter gendis itu sendiri tadi yang rada emosional apa yang kali ini lakuin riset kah atau seperti apa lebih mendalami sih karena disaat aku jadi si gendis ini tuh gimana cara jadi si gendis di saat dia emosi ya gimana kita cewek pada umumnya Kak jadi emosinya berlebihan terus yang kayak gimana disaat kita lagi emosi datang bulan gitu kayak gitu sih sensitif lah ya sensitif ya bener sensitif Oke tapi ada persamaannya nggak sih atau perbedaan karakter gendis dan kali ini sendiri eh sebenarnya enggak sih karena kalau si gendis ini tuh kan dia lebih yang sebenarnya ada sedikit mungkin ya cuman beberapa itu yang sama itu gendis itu dia ngereset dulu nih ngereset nih cowoknya gimana blablabla baru nyari tahu gitu kan eh baru-baru bilang tapi yang beda gendis ini lebih yang gimana ya lebih blak-blakan juga sedangkan lini aslinya nggak terlalu blak banget gitu jadi kayak pendam dulu baru ngomong gitu oke perbedaannya itu ya tadi ya lebih dipendam dulu kalau kali ini kalau gendis itu lebih langsung apa adanya gitu ya Kak ya oke nah tadi aku belum lanjut ke Kanduke nih ada nggak persamaan atau perbedaan karakter akli gendis itu mungkin kalau yang yang asli kalau marah sampai sebesar itu aku belum pernah tidur jadi waktu pertama kali waktu pertama kali kita reading pun Pak Erwin sampai tanya kok kok pernah marah nggak segitu jadi kayak harus diajarin gimana eh mimpi selanya pas marah itu kayak gimana misalnya matanya agak dimultotidik jadi kayak habis-habis pas habis ngelakuin tapi dari kanduk keadaan kali ini sendiri kaget nggak sih maksudnya dengan acting masing-masing ketika disandingkan di film itu yang tadi misalkan marahnya kayak gitu gitu kaget karena ada satu scene yang mungkin mengagetkan menurut aku ya yang kayak susah menurut aku pada saat itu jadi salah satu scene yang susah mungkin itu juga salah satu scene yang pada saat itu aku deg-degan kalau mau take gitu jadi jangan lupa guys semuanya ditonton kalau kalian mau lihat sih gitu itu berganti-ganti wajah ekspresi berganti-ganti perasaan dalam satu scene yang sama gitu nanti tungguin di tanggal 20 ya scene apakah itu ya kak ya Yes meskipun udah sering terlibat project video klik bareng nyanyi bareng juga tapi untuk di film ini pastinya kan juga ada kesulitan ya tadi kanuka sudah udah bilang kalau kali ini sendiri ada kesulitan sendiri nggak kak dari tadi ekspresinya mungkin atau menalami karakternya lebih ke sulitnya itu waktu nangis sih kenapa nangis karena emosi banget jadi marah banget gitu loh ini marah banget tapi pada saat ada nih waktu ada detik satu scene juga ada kebawa emosi banget sih gitu saking mau kebawa emosinya di cerita film tersebut gitu ya jadi kayak udah berkaca-kaca banget kitanya gitu karena kita mendalam banget pada saat itu gitu keren pada udah nggak sabar nih kalian lihat acting kanduka dan kali ini di film kopi pahit ini ya tanggal 20 tadi udah udah banyak yang bilang katanya mau set ending atau enggak nggak apa-apa yang penting lihat acting kanduka dan kali ini oke nah tapi kalau kali ini sendiri ada nggak favoritnya di film ini satu kata aja no spoiler kenapa Kak gimana part favorit scene ya satu kata aja misalkan lagi dimana gitu atau misalkan nangis tanpa spoiler di yang favorit scene aku waktu di kamar ada oke itu aja ya di kamar udah itu aja ya Kak ya di kamar kenapa tuh ngapain tuh scene favoritnya kenapa bisa dipilih jadi scene favorit bagi kali ini gitu kan ya pokoknya pantengin tanggal 20 ya oke nah tapi kali ini tadi aku juga udah sempet nanya nih sama Kanuka ini kan film pasutri pengantin baru gitu kan nah sedangkan Kanuka dan kali ini sendiri belum menikah tadi referensinya mungkin Kanuka baca skrip dan tanya beberapa temennya kalau kali ini sendiri gimana nih Kak kebetulan kita kan ada yang namanya reading gitu ya memang itu juga belum menikah gitu tapi ini juga kebetulan kan dia baru-baru nikah gitu dan itu menurut aku juga relate sama cerita kita-kita sebagai wanita kita-kita sebagai pasangan itu pasti ada berantemnya ada kejaburannya ada banyaklah banyaklah perasaan yang tercampur aduk disitu masih bisa laku masuk-masukin gitu nah juga kebetulan yang membantu itu adalah reading proses reading itu dimana kita dijelasin gimana ceritanya diajarin gimana eh jadi sebagai gendis dan Joel gimana pernikahan itu seperti apa sih kayak gitu itu jadi itu membantu aku banget untuk gimana caranya memerankan sih oke nah tapi Kak dari karakter itu sendiri ada perubahan gak sih yang bisa diambil dari kan lini dan Kanuka juga memakan kifat atau karakternya apa yang didapat setelah meranin karakter itu ada ada ini enggak ada pesan yang bisa diambil gak dari karakter itu sendiri di film setelah meranin karakter itu kalau dari karakter itu kalau dari yang dulu itu dia karena banyak sabar terus kayak pada suatu setelah hari dia meluap akhirnya mungkin terkesuasana jadi mungkin ada baiknya kalau tiap-tiap hal yang udah membuat persatu dibicarain baik jadi enggak yang kita pikirin sendiri akhirnya buat persatu sendiri gitu dan akhirnya emang berantem gitu jadi lebih baik diomongin prosesan gitu oke kali ini kalau aku lebih ke ngambil pasti saat aku jadi gendis aku bawa ke real itu aku lebih ke lebih sabar pasangan nanti punya suami gitu ya lebih sabar untuk menanggapi apapun halnya itu terus harus lebih oke gimana ya apa-apa jangan gimana apa-apa jangan langsung pelat-pelatkan yang sumprot-sumprot lebih baik kita ngobrol baik-baik gitu sesuai dengan kondisi kita juga sih oke ngikutin situasi dan kondisi tadi ya Kak ya hmm tuh nah aku tadi udah sempat nanya juga nih Kak ke Kanuka soal kita bahas di trailernya ya misalkan kalau Kanuka tadi kan ada pasangan terus mantannya masih ngehubungi nih cemburu nggak nah kalau kali ini sendiri gimana nih Kak misalkan berada di posisi itu ya cemburu lah cemburu ya ya betul nih sebagai cewek gitu masih mantan yang masih mantan yang kayak gitu gitu misalnya ya marah lah gitu tapi kalau seandainya aku di posisinya sih si Joel gitu di saat juga menanggapinya dengan sesuai 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 porsinya ya aku nggak akan marah tapi kalau aku di saat itu jadi gendis sih sebenarnya nggak apa-apa perhubungan dengan mantan kalau menurut aku cuman sesuai dengan porsinya dan mengerti bahwa kita sudah punya pasangan dan jaga-jaga perasaan pasangan itu setuju mengerti batasannya kalau misalkan sudah terikat dengan perjanjian itu ya kak ya kegagian pernikahan mantannya ngechat terus kitanya juga yang kayak ngeresponnya oh iya emang kamu juga gini gitu kan itu kan beda ya kita pasti jeles kak seporsi aja gitu terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari GRID selamat menikmati